Ikan aligator hasil sitaan dipamerkan dalam kegiatan Festival Ternak dan Ikan di Ciamis. Upaya ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bahaya dan sanksi hukumannya jika memelihara predator ini. Festival Ternak dan Ikan yang dikelar di lapangan Sakuling, Kabupaten Ciamis, dari Selasa hingga Rabu Siang juga memamerkan ikan aligator. Panitia sengaja meminjam dan mendatangkan ikan ini untuk memberikan edukasi agar warga mengerti bahayanya memelihara ikan predator ini. Apalagi jika ikan aligator sampai lepas ke perairan di Nusantara dan merusak ekosistem lokal. Desa ini lihat ikan apa di sini? Ikannya berbahaya nggak kalau aligator? Berbahaya nggak kalau dipelihara? Berbahaya ya. Jadi kalau ikan aligator boleh dipelihara nggak? Dua ikan dengan nama latin Atraktotheus spatula ini memiliki panjang lebih dari 1 meter, dengan berat di atas 30 kilogram. Ikan ini sengaja dipamerkan sebelum dimusnahkan oleh Stasiun Karantina Ikan dan Pengandalian Mutuh atau SKIPM Cirebol. Ini adalah ikan aligator, salah satu jenis ikan yang invasif, yang berbahaya apabila dipelihara oleh para peternak petani ikan atau dilepas ke pari umum. Akan mengancam perestarian ikan yang ada diperlumum. Selain diberitahu bahaya memelihara atau melepas liarkan ikan aligator, punjung juga diberitahu sanksi hukum bagi warga yang melanggarnya. Deden Radian, Kabupaten Ciamis.